Intro Sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan artis-artis tanah air penuh dengan kemewahan. Tentu saja hal tersebut sangat wajar lantaran penghasilan para artis Indonesia yang fantastis. Namun tak disangka-sangka, walaupun hidup dengan kemewahan dan tentunya mempunyai harta melimpah, ternyata banyak artis Indonesia yang ngaku terlilit hutang lho. Lantas, siapa-siapa saja artis Indonesia yang suka ngutang tersebut? Berikut deretan artis tersebut. Artis pertama yang ngaku sudah ngutang adalah Iis Dahlia. Seperti diketahui, penyanyi dangdut senior ini memang kerap warawiri di televisi. Ia juga terlihat memiliki gaya hidup glamor dan punya rumah mewah. Sekali tampil, Iis Dahlia bisa kantongi honor hingga puluhan juta rupiah. Meski begitu, juri dangdut ini ternyata punya cicilan selangit. Dia pernah jatuh bangun membayar cicilan rumah seharga 250 juta rupiah per bulan dengan total kreditan 7,5 miliar rupiah. Iis Dahlia juga tak menampik, punya banyak hutang hingga disebut-sebut perhiasan yang dipakainya merupakan cicilan. Musisi muda yang sukses ini pernah memiliki hutang hingga miliaran rupiah. Anak pasangan musisi memes dan adi MS ini rupanya terlilit hutang karena mencoba untuk bermain saham di forex pada tahun 2014 silam. Namun bukannya untung, ia malah buntung hingga dibayangi hutang mencapai 17 miliar rupiah. Kevin mengaku akhirnya bisa melunasi hutang tersebut setelah 4 tahun. Tak disangka, Sultan Andara yang ditaksir memiliki harta hingga ratusan miliar ini juga punya banyak hutang. Hal itu diungkapkan sendiri oleh orang terdekat Rafi, yaitu sang asisten, Mary. Meski setia, Mary ternyata punya unek-unek kepada Rafi. Ia mengungkapkan hal itu ketika dihipnotis oleh profesional. Mary mengungkapkan, meski banyak uang, Rafi Ahmad juga punya banyak cicilan. Jessica Iskandar kini disorot akibat tertipu oleh rekan bisnisnya hingga 10 miliar rupiah. Minimnya pemasukan membuat ia jatuh bangun untuk membayar cicilan. Ia sampai menjual tas mahal, hingga rumah mewah untuk membayar hutangnya. Amanda memiliki honor mencapai 4 miliar rupiah dalam sebulan. Bukan hanya di layar sinetron, ia juga laris menjadi bintang iklan hingga endorse. Di balik kerja kerasnya itu, Amanda tak menampik karena memiliki banyak cicilan yang menampinya. Hal itu diungkapkan saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Pretty Woman ID. Ia jujur memiliki banyak cicilan yang ditanggung, yang ternyata adalah mobil orang tuanya, kakaknya, dan mobil dirinya, serta cicilan rumah dan dua apartemen. Terima kasih.